selamat menikmati 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 Keadaannya seperti apa? Mari kita baca di kejadian pasal 42 Ayat yang pertama Setelah Yahud mendapat kabar Atau Israel mendapat kabar Bahwa ada gandum di Mesir Berkatalah ia kepada anak-anaknya Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya Setelah ku dengar Bahwa ada gandum di Mesir Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana Untuk kita Supaya kita tetap hidup Dan jangan mati Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf Untuk membeli gandum di Mesir Nah, baik-baik saja Kira-kira Yang menghendaki Israel ke Mesir itu siapa? Yang menghendaki Israel, Yaakub, dan keluarganya semua pergi ke Mesir itu siapa? Tuhan Atau kehendak mereka sendiri? Yang membuat mereka harus pergi ke Mesir? Kira-kira atas keinginan mereka sendiri? Atau Tuhan yang sudah merancangkan itu? Kalau kita baca, seolah-olah itu keinginan mereka sendiri Tapi sebenarnya dibalik semua itu Ternyata ada sebuah grand design dari Tuhan Ada sebuah rancangan Tuhan yang besar Yang membuat orang Israel Itu harus pergi ke Mesir Kenapa mereka harus pergi ke Mesir? Karena waktu mereka pergi ke Mesir Mereka akan mengenapi Apa yang Tuhan sebetapkan dalam kehidupan mereka Mereka akan menalami Bagaimana mereka tinggal di tanah dosen Bagaimana mereka dipisahkan Bagaimana mereka dilindungi Bagaimana mereka diluputkan dari kutub Bagaimana mereka ngalami Pasca yang pertama itu terjadi Bagaimana mereka mengenapi semua janji Tuhan Terjadi dalam kehidupan mereka Jadi yang membuat Yang menghendaki orang Israel Masuk ke Mesir itu siapa? Rancangan Tuhan Rancangan Tuhan, betul? Tapi kadang-kadang Kita juga tidak bisa melihat Rancangan Tuhan itu seperti apa Sudah Sama seperti Israel Mereka tidak tahu bahwa mereka harus ke Mesir Tapi ada sebuah keadaan Yang Tuhan buat Saya percaya dalam tanda kutip Tuhan yang buat Keadaan itu adalah sebuah kelaparan Kelaparan yang terjadi Di tanah kanaan Yang menimpa Orang Israel Israel Yang menimpa Yaakub Selanjutnya Yaakub ini Pangerannya Allah Yaakub ini Orang yang dekat dengan Tuhan Yaakub ini bukan orang yang Tidak punya pengalaman dengan Tuhan Yaakub ini orang yang Pernah bergumul dengan Tuhan Yaakub ini orang yang Sangat dekat punya pengalaman Bersama Tuhan Tapi ada satu masa Dimana dia Mengalami kelaparan Di dalam kehidupannya Yaakub ini adalah sebuah perjalanan Ada masanya Kita Kita ini juga God's beloved Pengherannya Tuhan Princessnya Tuhan Kesayangannya Tuhan Bisa tidak kita dalam hidup ini Ada waktu-waktu kita mengalami kelaparan dalam hidup ini Bisa tidak saudara Kelaparan ini bukan dari secara fisik Bukan dari secara finansial Bisa ada berbagai area dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita tidak mengerti dengan cara pikir kita Sang pahirannya Tuhan dibuat kelaparan Antara hidup dan mati Kalau suruh baca yang kedua Kita ulangi yang kedua Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir Pergilah ke sana Dan belilah gandum di sana Untuk kita Supaya kita tetap hidup Dan jangan Artinya Ini sudah antara hidup dan mati Antara hidup dan mati Orang yang dekat dengan Tuhan Bisa merasa antara hidup dan mati Bisa merasa ada semua kelaparan Saudara Dan saudara Dan saya mulai belajar dalam kehidupan ini Ternyata Tidak selamanya kelaparan itu adalah hal yang buruk dalam hidup ini Kalau kau sedang alami sebuah kelaparan dalam kehidupanmu Belajarlah untuk percaya Jangan-jangan Tuhan sedang membawa kau Dalam sesuatu hal yang baru Yang belum pernah kau alami Dan kadang-kadang kau tidak mengerti apa yang ada di depanmu Kadang-kadang kau tidak paham apa yang sedang terjadi Tapi Tuhan sengaja mengkondisikan itu Supaya Israel Bisa pergi ke Mesir Dibuat seperti ada kelaparan Dibuat seperti sebuah situasi yang tidak nyaman Nah saudara kadang-kadang Sebagai anak-anak Tuhan Kita percaya hari ini Tuhan sudah tahu kita Hidupan kita bukanlah kita lagi Kristus adalah hidup kita Amin saudara Tapi waktu dia menuntun kita Seringkali kita ini Apa sih? Apa benar itu suara Tuhan? Apa benar ini tuntunan Tuhan? Eh, kaya ini bukan Tuhan Tuhan Ini suaranya Pastor Yudi Tindor-tindor saya terus ini Ini suaranya Pastor Freddy mungkin Atau mungkin ini Kayaknya bukan Tuhan Karena Tuhan sudah ngomong sama kita Melalui peneguhan-peneguhan Melalui sejahtera Waduh bisa dia kasih Ya, dia kasih tuntunan Tapi kadang-kadang kita Tuhan semula Kayaknya belum-belum Kayaknya bukan-bukan Nah, waktu kita seperti menunda-unda seperti itu Tuhan itu Tuhan yang baik Amin? Dia Bapak yang baik Dia Bapak yang sudah bayar segala sesuatu buat kita Waktu dia sudah bayar segala sesuatu Dia pengen tidak anak-anaknya menikmati apa yang harus dibayar Dia tahu tidak yang terbaik buat kita Dia tahu tidak apa yang terbaik buat kita Lebih daripada kita tahu yang terbaik buat kita Kadang-kadang kita pikir ini terbaik buat saya Tapi belum tentu Itu dari Tuhan Karena dia tahu Anakku Engkau harus pergi ke sini Engkau harus berjalan ke sini Engkau harus lakukan ini Tapi sepertinya kita seperti tidak peduli Dan dia pakai situasi Yang saya katakan disiplin juga dari Tuhan Situasi yang membuat kita tidak nyaman Akhirnya kita seperti Mau tidak mau Antara hidup dan mati Antara hidup dan mati Dia sudah tidak ada jalan naik Tapi sebenarnya Ada sebuah keren desain dari Tuhan Yang kita tidak mengerti dengan cara pikir kita Karena dia baik Amin saudara Karena dia baik Karena dia baik Karena dia baik Saya teringat suatu kisah Suatu kisah nyata Orang Israel Tadi pagi kita juga sempat menggulakan Israel Israel ini Yang zaman modern Waktu mereka sudah terserat kurang lebih 2000 tahun Kemudian mereka disuruh kembali Waktu saya ke Israel Ada sebuah museum namanya Yad Vashim Museum itu disitu ditunjukkan kronologis bagaimana Israel itu masuk kembali Menjadi sebuah negara Mereka melalui sebuah proses Masa yang tidak enak Mereka sempat direjar-rejar Mereka sempat dibantai Mereka sempat mengalami penyiksaan Mereka sempat mengalami sebuah situasi yang tidak enak Ternyata waktu saya Kesara saya sempat tanya-tanya Mereka bilang sebenarnya Orang Israel itu sudah disuruh kembali Lebih dahulu Tapi orang Israel yang ada di pembuangan Mereka sudah nyaman di negara-negara maju Mereka sudah nyaman di Eropa Di negara-negara yang sudah maju Mereka bilang ngapain kita kembali Ke sebuah tempat yang belum jelas Harus belajar budaya lagi Harus belajar Memulai sesuatu yang sangat-sangat baru Di tanah yang gesang Pertanyaan Israel Selain itu tanah yang gesang Sekalipun hari ini sudah sungguh Sudah maju Waktu itu saya bisa memahami Bagaimana mereka sepertinya tidak mau Tapi Rancangan Tuhan Itu harus terjadi Tuhan itu punya rancangan yang terbaik Yang kadang kita tidak bisa menerti Makanya ada sebuah situasi Karena dia paksa kita Dia bisa paksa kita Kalau ada situasi ada kelabaran Ada sebuah situasi yang membuat kita Antara hidup dan mati Tapi saya berkata bahwa Dia tidak pernah meledih kita Dengan kecelakaan, sakit, penyakit Bahkan dengan kematian Amin saudara Kita harus percaya gitu Kalau seorang dihubung Dengan sakit, penyakit, kematian Apa yang mau dipelajari Dari hidup dan itu saudara Terjadi dihubungi kita Melalui sebuah situasi Sebuah keadaan Sebuah kelabaran Sebuah situasi yang buat kita Tidak nyaman Tuhan, oh seperti ini Aku tahu Engkau udah mati buat aku Aku tahu Engkau udah segalanya buat aku Tapi mau seperti ini Masih ada sebuah Kelabaran Ada sebuah situasi yang buat aku Kayaknya Ada sesuatu yang Tuhan mau Mau bawa aku kemana Nah saudara Disitu kita belajar Berjalan Percaya Akan tuntunan Tuhan Di dalam hidup ini Orang Israel Mereka diperhadapkan Pangerannya Allah Orang yang dekat dengan Tuhan Orang yang berkauh dengan Tuhan Orang yang tahu berkat kesulungan Orang yang ngalami Sebuah situasi yang tidak layak Anak kedua dijadikan anak sulung Mengalami double blessing Dia sempat ngalami kelabaran Jadi kalau saudara ngalami kelabaran Saudara jangan buru-buru Salahkan Tuhan Situasi saudara Coba tanya sama diri Karena Kau ngalami kelabaran Di tahan ini Mungkin habis ini Makan-makan Jadi kelabaran Nah Tetapi Saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik Amin saudara Dia bisa pakai situasi Untuk mendatangkan kebaikan Dalam kehidupan kita Dia bawa Israel masuk Ada beberapa poin Yang mau kita Lihat saudara hari ini Ya Mari kita buka Kejadian pasal 42 Ayat 6-8 Kejadian 42 Sementara itu Yusuf telah menjadi Mangku bumi Siapakah Yusuf kita Yesus Ya Yesus ini Tipologi dari Yusuf Tipologi dari Yesus Yusuf telah menjadi Mangku bumi negeri itu Dialah yang menjual Gandum Keseluruh rakyat negeri itu Jadi ketika Saudara-saudara Yusuf Kepadanya lah Mereka menghadap Dan sujud dengan Mukanya ke tanah Ketika Yusuf melihat Saudara-saudaranya Segeralah mereka Dikenalnya Tapi ya berlaku Seolah-olah Ia seorang asing Kepada mereka Ia menegur mereka Dengan membentak Katanya Dari mana kamu Jawab mereka Dari tanah kanan Untuk membeli Bahan makanan Ketika yang ke-8 Memang Yusuf Mengenal saudara-saudaranya Memang Yusuf Mengenal saudara-saudaranya Tetapi dia Tidak dikenal Oleh mereka Memang Yusuf Mengenal saudara-saudaranya Saudara tau Tuhan kita mengenal diri kita Lebih daripada kita Mengenal dia Amin saudara Nah ketika saudara Dibawa ke dalam Sebuah situasi Yang mungkin saudara Tidak mengerti Dengan cara pikir saudara Satu hal yang Mesti kita percaya Kita percaya Dia sudah ada Di depan kita Amin Kita percaya Bahwa dia bukan Membawa kita Ke sesuatu yang Belum pernah kita alami Belum pernah Dia selesaikan Salah satu Pola Tuhan Yang saya percayai Bahwa dia sudah Menyediakan terlebih dahulu Baru dia bawa kita Masuk di dalamnya Waktu dia bawa kita Masuk di dalam Sebuah situasi Yang bahkan kita Tidak mengerti Dengan cara pikir kita Yang bahkan kita Tidak mengerti Dengan analogi kita Logika kita Tapi satu hal Yang kita percaya Bahwa dia telah Menyelesaikan Yang lebih dahulu Bagi kita Amin saudara Ya Satu kali Waktu Yesus Ajak Murid-muridnya Bergi ke sebelah Di dalam Galilea Dia bilang Kita pergi ke sebelah Hal pertama Yang Yesus lakukan Ketika naik Perubah Dia tidur Dia tidur Ya Murid-muridnya Lari ke atas kapal Mereka mulai Ya mulai Terjadi badai Terjadi Tantangan Terjadi Angin topan Sampai Murid-muridnya Kami binasa Yesus bangun Kenapa Yesus bisa tenang Di tengah badai Karena Yesus Terjadi bilang Ayo kita ke sebelah Dalam pikiran Yesus Mereka sudah ada Di sebelah Apapun yang terjadi Badai boleh ada Tantangan boleh ada Engkau pasti Sampai Ketempat Tuhan Bersiap Amin Di waktu melewati Itu kadang-kadang Kita tidak Tidak tahan Tidak sabar Ya Percayalah Waktu Tuhan Bawa kau bergerak Sekalipun di tengah Situasi Yang kau tidak nyaman Seperti yang kau Merasa Tuhan Ini antara hidup Dan mati Aku bergerak Aku selangkah Mungkin kau dibawa Ke suatu Area Dimana kau Merasa Ini suatu hal yang baru Buat hidup Mungkin kau harus Melakukan Sesuatu Yang sungguh-sungguh Baru dalam kehidupan Tapi saya Berdoa Akan ada Yusuf Yusuf Yang Tuhan kirim Dalam kehidupan Saya tidak tahu Mungkin ada Beberapa dari kita Di tempat ini Ada Yusuf Yusuf Yang baru Yang kau mungkin Tidak kenal dia Tapi Tuhan Pakai dia Untuk menolong kehidupan Di dalam Tempat yang baru Kita tidak senang dia Tapi dia kenal kita Amin Amin Terima kasih Tapi kita sok kenal Dia tidak kenal kita Tapi kita bersyukur Dia mengenal kita Lebih dari segalanya Amin Sekalipun kau tidak tahu Segala sesuatu Sekalipun kau tidak mengerti Segala sesuatu Waktu kau berjalan Dalam soal Dia baru Percayalah Dia sudah ada di situ Dia sudah ada di situ Dia sudah kirim Yusuf Dia sudah kirim Orang-orangnya Untuk menolong kehidupan Amin Amin Yang kedua Mari kita buka Kejadian pasal 42 Ayat 21-23 Kejadian 42 Ayat 21-23 Mereka berkata Seorang kepada yang lain Ini anak-anak Israel Betul-betul Kita menanggung Akibat dosa kita Terhadap adik kita Bukankah kita melihat Bagaimana sesak hatinya Ketika ia memohon Belas kasihan kepada kita Tetapi kita tidak mendengarkan Permohonannya Itulah sebabnya Kesesakan ini Menimpa kita Lalu Ruben menjawab mereka Bukankah dahulu Katakan padamu Janganlah kamu berbuat dosa Terhadap anak itu Tetapi kamu tidak mendengarkan Perkataanku Sekarang dalahnya Dituntut Daripada kita Tetapi mereka Tidak tahu Bahwa Yusuf Mengerti Perkataan mereka Sebab mereka Memakai Seorang Jurubahasa Nah Tapi saya berkasih Tuhan Ini adalah sebuah kejadian Dimana waktu mereka Sudah Masuk ke Mesir Mereka berjalan Dalam sesuatu yang baru Israel Kemudian mereka Menghadapi sebuah Masalah Tantangan Mereka mulai Sepertinya Mereka akan Dipenjaran Mereka akan ditangkap Kemudian mereka Mereka mulai saling Menyalahkan Satu dengan yang lainnya Mereka bilang Itu Gara-gara kamu Dulu saya berbilang Jangan Kita Bikin apa-apa Sama adik kita itu Mereka mulai nyalahkan Apa yang mereka Perbuat Terhadap Yusuf Mereka mulai Ingat-ingat Kejadian Terhadap Yusuf Dan kita Kita merasa Tuhan tinggalkan Aku Hari ini kebenaran Saya percaya Apa yang saya percaya Tuhan Sudah Melupakan Apa Setiap kesalahan Dan pelanggaran Kita Amin Tapi karena Kita seringkali Ingat-ingat Itu Sudah Ya Hukum Tambur Tua Sekali kita pikir Kita tambur Yang baik Tuhan Memberkati aku Memang Apa yang saya percaya Waktu kita menambur Yang baik Tuhan Memberkati kita Amin Sudah Tapi Waktu kita Lakukan Sesuatu kesalahan Sudah Bukan berarti Dia akan Menghukum kita Dia tidak pernah Kasihkan kita Lagi Sebuah penghukuman Amin Karena Yesus sudah dihukum Buat kita Dua ribu tahun yang lalu Amin Sudah Yesus sudah dihukum Buat kita Dua ribu tahun yang lalu Tapi seringkali Apa yang menjadi Penghalan buat kita Karena kita berpikir Bahwa Tuhan Masih menghukum Memang Setiap perbuatan Yang kita lakukan Di dunia Ada konsekuensinya Ya Tentang itu baik Walaupun buruk Tapi konsekuensinya Kita terima langsung Dari Dari dunia yang bisa Dan kalau kita Suka ikut-ipu Kita suka bohong Ya Satu kali kita bohong Orang masih 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 Tapi kalau kita bohong Bohong terus Nanti kita omong Yang benar Orang kita akan Percaya Betul tidak Nah itu langsung Kita tuai Abul tuai Ya Kita lakukan Banyak hal luruk Kita akan tuai Dalam hidupan Tapi percayalah Waktu Yis Mati di atas Kedisalik Segala dosa Dan pelanggaran kita Dia tidak ingat Lagi Dia tidak ingat Lagi Amin Sudara Ya Iblis selalu Membuat kita fokus Akan kegagalan kita Kesalahan kita Tuhan selalu membuat kita Fokus Akan kebaikannya Amin Amin Sudara Ya Waktu kita berjalan Dalam kehidupan ini Yang mau kita Fokus Sama kebaikannya Dia tidak pernah lagi Menghukum Dia Ya Yang ketiga Sudara Kejadian 45 Kejadian 45 Dan 26 Sampai 28 Nah ini berkat Rasul Terjadi lagi Sudara Mereka Menceritakan Kepada Yaakub Yusuf Masih hidup Bahkan Dialah Yang menjadi Kuasa Atas seluruh Tanah Mesir Tapi hati Yaakub Tetap dingin Sebab Dia tidak dapat Mempercayai mereka Sudara Hati Yaakub Tetap dingin Kehilangan Yaakub Terhadap Yusuf Besar tidak Sudara Besar Sudara Kalau kita baca Kalau saya membaca Sejak Yaakub Kehilangan Yusuf Dia tidak pernah lagi Dengan suara Tuhan Ada seperti Sebuah kehilangan Yang besar Ada sebuah Keadaan Yang seperti Membuat dia Merasa Kekeringan Kelaparan Ada sebuah Kehilangan Yang sangat besar Yang Yang membuat dia Menjadi tetap dingin Sekalipun Dia dengar kabar baik Itu menjadi dingin Dalam kini Hidupan ini Tapi Kita baca Selanjutnya Ayat 26 Ayat 27 Tetapi ketika Mereka menyampaikan Kepadanya Segala perkataan Yang diucapkan Yusuf Dan ketika Dilihatnya Kereta yang dikirim Oleh Yusuf Untuk menjemputnya Maka bangkitlah Semangat Yaakub Ayah mereka itu Ayat 28 Kata Yaakub Cukup itu Anakku Yusuf Masih hidup Aku mau pergi Melihatnya Sebelum aku Tapi Sudara lihat Waktu mereka Mau ke Mesir Mereka sedang cari Apa Kelaparan mereka Kenapa Gandum Makanan Betul Mereka sedang cari Gandum Dan makanan Tapi lihat Waktu Tuhan Bawa mereka Masuk ke Mesir Istara Bukan hanya Dapat Garen dan makanan Dapat Double blessing Apa yang sempat Dia hilang Apa yang sempat Dia hilang Dalam hidupannya Tuhan kembalikan Makan dengan Sebuah situasi Yang lebih dasyat lagi Kita berikan Tumpah tangan Buat Tuhan Amin Sudara Kadang-kadang Waktu Tuhan Bawa kita Tuhan Kayaknya Ini belum Waktunya Tuhan Kayaknya Ini bukan Suara Tuhan Dan Tuhan Buat seperti Situasi yang tidak Nyaman Ada sebuah Kelaparan Ada sebuah Situasi yang Membuat kita Mau tidak Mau harus Bergerak Mau tidak Mau harus Berjalan Dan waktu Kita berjalan Seringkali Kita menghadapi Aduh jangan-jangan Ada kegagalanku Di masa lalu Membuat aku Mengalami ini Aduh kadang-kadang Aduh jangan-jangan Apa yang aku buat Di masa lalu Buat Tuhan Buat aku Seperti ini Aduh jangan-jangan Kita mulai berpikiran Buruk terhadap Tuhan Tapi percayalah Waktu engkau Tetap berjalan Waktu engkau Tetap percaya Bahwa Tuhan Tidak pernah tinggalkan Engkau Sekalipun dalam musim Yang engkau Rasa seperti Kering Yang engkau Rasa seperti Sepertinya Tidak seperti Apa yang kau Bayangkan Aku tetap berjalan Engkau akan lihat Double blessing Berkat anak sulung Itu terjadi Tuhan bukan hanya Kau mengembalikan Apa yang kau Sempat kelaparan Sedara Tapi dia berikan Apa yang kau Pernah bilang Apa yang pernah Kau alami Kehilangan dalam Keduban Tuhan Kembalikan Dengan dasyat Dalam keduanya Amin Sedara Amin Hidup adalah Sebuah perjalanan Ya Aku Kau masuk Pesok yang baru Saya berdoa Ada Yusuf Yusuf Yang Tuhan Kirimkan Dalam kehidupan Ada orang-orang Yang mungkin Tidak kau kenal Ada orang-orang Yang tidak kau kenal Tuhan pakai Untuk menolong Kehidupan Amin Sedara Amin Seorang kita tahu Bahwa kita adalah Yaakub Yaakub Israel Israel Kita menikmati Begat keselungan Daripada Tuhan Amin Sejumlah kita Bangkit Haleluya Haleluya Apapun yang sedang kita alami Situasi apa yang sedang kita jalani Mungkin kau seperti Yaakub Israel yang sedang Kelaparan Ada suatu kelaparan dalam hidupanmu Engkau Engkau tahu Engkau Mengalami Tuhan Engkau Seperti Yaakub Orang yang selalu mengalami Pergumulan Bergumulan dengan Tuhan Dia pernah dekat dengan Tuhan Tapi ada Ada masa dimana Seperti ada sebuah Kelaparan Yang terjadi Ada sebuah kelaparan Yang terjadi Dalam hidup Kehidupannya Dan Membuat Antara situasi Antara hidup dan mati Saya tidak tahu apa yang sedang Sudah alami Mungkin kau sedang Berbicara sesuatu dalam hatimu Mungkin kau sedang Dibawa ke dalam Sesuatu yang baru Ada sesuatu Sesuatu yang baru Yang Tuhan mau bawa Engkau Masuk di dalamnya Mungkin bagi hidupku Itu sesuatu yang baru Tapi bagi Tuhan Sebenarnya Tidak ada yang baru Yaudah Selesaikan itu 2000 tahun yang lalu Tapi kita belum ngerti Karena kita berjalan Sangat chronologis Kita terlihat Dari waktu ke waktu Kita tidak bisa lompat Waktu Tidak bisa kembali Waktu Tapi Tuhan di luar Waktu Dia sudah menyelesaikan Segala sesuatu Buat kita Dia sudah selesakkan Itu 2000 tahun yang lalu Dan dia mau kita Berjalan bersama dia Satu hal ini Dia janji Dia tidak Bertinggalkan kita Dia berjalan bersama kita Dalam setiap musim Dia berjalan bersama kita Saya tidak tahu Apa yang sudah Saya merasakan Dalam hal ini Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan yang percaya Tuhan bisa kembalikan itu Bahkan Dengan cara yang kita tidak paham Terima dengan iman Terima dengan iman Terima dengan iman Terima kasih Tuhan Buat kami berjalan Dalam tuntunan Engkau menjadi hikmat buat kami Engkau menjadi pertolongan kami Terima kasih Tuhan Mari angkat-angkat kita Sekali lagi Bersamamu ya Abang Terima kasih Tuhan Bersamamu Bapak Kulewati Semua Terima kasih Tuhan 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 Anugerahmu besar, anugerahmu besar, menikmatimu Terima kasih Tuhan Yesus Buat segalanya Terima kasih buat cintamu Terima kasih buat kebaikanmu Terima kasih buat kepastian Kau tidak pernah tinggalkan kami Seringkali kami tidak menyadari hidupmu Tapi kau selalu ada bersama kami Tuhan Kau selalu ada bersama kami Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan Terima kasih buat rancanganmu yang terbaik buat kami Terima kasih buat berkat kesuluhan Yang Tuhan seberikan dalam hidup kami Terima kasih buat segalanya Tuhan yang kau mau kami alami dalam hidup ini Tuhan berikan kami Hati yang dengar-dengaran Tuhan Ketika kau menuntun setiap kami Ketika kau menuntun setiap perangkat kami Berikan kami hati yang sahat Yang mau dengar-dengaran Tuhan Terima kasih Tuhan Karena kami percaya kau tidak pernah salah Ketika kau Bapak yang baik Ketika kau Bapak yang selalu berikan yang terbaik buat kami Terima kasih Tuhan Mereka setiap kebenaran dalam hati kami Kami percaya apa yang ada di depan kami Mungkin kami tidak mengerti Tapi Tuhan sudah ada dalam hidup kami Penyelesaikannya buat kami Kami percaya kami menjalani kehidupan ini Bukan dengan kekuatan kami Tapi Tuhan yang ada di depan kami Terima kasih Bapak berkati Jemaat Tuhan di tempat ini Kami percaya kau mau berkati Pastor Yudin, Pastor Lita, Pastor Petri Dan semua Jemaat Tuhan yang ada Kami percaya Tuhan Buat pakai GBC sebagai alat dalam tanganmu Membentangkan kabar baik Menyampaikan betapa baiknya Tuhan Apa yang mau selesaikan buat kota ini Tuhan Terima kasih Bapak Berkati setiap Jemaatmu yang hadir Siang hari ini Tuhan Kami percaya setiap Jemaatmu adalah berkat dan perlindungan Tuhan Kasih dan kemuliaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka Tuhan menuntut setiap langkah mereka Apa yang tidak pernah mereka lihat Tidak pernah mereka dengar Mereka boleh diperhatikan dalam kehidupan ini Terima kasih Tuhan kami bersyukur Dan sebentar kami akan pulang Mari anak-anak Tuhan Bukalah tanganmu hati mirip Bukalah tanganmu hati mirip Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan sumber sengara yang baik Membentangkan kehidupan Engkau biji mata Tuhan Engkau anak-anak keserian Tuhan Yang tidak pernah ditinggalkannya Bialah yang menjadikan setiap apa yang kau kerjakan berhasil Dia yang membuat setiap tempat yang meninjat Dari tempat yang sangat diberkati Tuhan membuka setiap jalan yang ada di depanmu Bukalah yang buat hidupmu Mengalami kelipahan dalam setiap area dirimanku Terima kasih Tuhan Dampai sejahteranya yang melampaui segala akal Mengelihara hati dan pikiran lalu Kristus Yesus Anugerahnya Semalau ada dalam dirimanku Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang percaya Dan diberkati Tuhan Sama-sama katakan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih